Untuk penggemar otomotif, perawatan rutin menjadi salah satu cara supaya kendaraan awet luar dalam. Kalau enggak punya banyak waktu untuk mencuci mobil, bisa pakai alat cuci canggih kayak gini nih. Alat cuci mobil modern ini bisa bergerak dan berputar sendiri. Airnya juga otomatis keluar tuh. Namanya robot pencuci mobil alias robotic car wash. Robot pencuci mobil ini merupakan hasil karya anak bangsa yang telah dikembangkan sejak tahun 2007. Semua proses awal hingga perakutan dilakukan di Indonesia loh. Tepatnya di Cipondo, Tanggerang. Perlu kalian tahu, di pabrik yang berdiri sejak tahun 1996 ini, seluruh bagian diproduksi sendiri. Seperti produksi penyangga bagian atas sebagai penopang rel kontrol. Karena sudah ada malnya, jadi penghitungan kemiringan sudah akurat. Karena tinggal menyesuaikan mal yang sudah ada. Selain penyangga, di sini juga memproduksi box kontrol. Nah, selain bagian casing, bagian output robot juga dirancang sendiri. Seperti bagian penggerak tangan yang mengontrol keluar masuknya air dan sabun. Bagian output sudah siap. Selanjutnya, membereskan bagian kontrol. Bagian ini digunakan untuk mengolah data yang diinginkan. Pengolahan data ditujukan untuk mendapatkan aksi yang diinginkan dari robot. Selain kontrol penggerak, pada kontrol ini disematkan kontrol air, sabun, dan tekanan yang diinginkan. Sip deh, selanjutnya kita sambungkan kontrol ke bagian output. Lalu disusul input dari komputer untuk memprogram perintah robot. Wih, wih, keren ya. Jika semua sudah selesai dipasang, kontrol sudah bisa menjalankan robotnya nih. Nah, kalau gitu kita coba tes dulu yuk. Sip deh, bagian robot sudah siap diproduksi. Dan penyangga sudah coba diberdirikan. Selanjutnya, robotik karwos siap untuk dikirim ke beberapa kota. Wah, kalau pakai robotik karwos seperti ini, mencuci kendaraan jadi nggak terlalu repot kan. Proses pembersihan hanya butuh waktu 5 menit saja. Mulai dari semprot air, semprot sabun, sampai proses membilas. Wah, benar-benar cepat. Oh iya, kalian juga tidak usah khawatir kendaraan tidak bersih. Karena semprotan airnya sangat kencang dan tekanannya sudah disesuaikan. Tuh, lihat. Terdapat 6 butik semprot dari bagian atap, samping, dan bawah mobil untuk memudahkan proses pembersihan. Keren. Menggunakan robotik karwos ini juga bisa menghemat air lho. Untuk proses pembersihan satu mobil, ternyata hanya membutuhkan air tidak lebih dari 40 hingga 60 liter air. Hebat bukan?